Pembesar akibat wabah penyakit mulut dan kuku di Ponerogo berdampak pada pedagang daging sapi. Pedagang mengaku sepi pembeli bahkan seringkali tidak ada pembeli sama sekali. Pedagang daging sapi di pasar lagi Ponerogo mengaku sepi pembeli sejak adanya wabah penyakit mulut dan kuku merebak di Ponerogo. Namun pedagang pasrah, meski pendapatan menurun drastis, Dani Fardianto, salah satu pedagang daging sapi mengungkapkan bahwa jika sebelum adanya PMK, sehari ia bisa mendapatkan omset 800 ribu rupiah hingga 1 juta. Sedangkan saat ini hanya 300 ribu rupiah hingga 400 ribu rupiah saja. Bahkan seringkali tidak ada pembeli sama sekali. Sepinya pembeli dimungkinkan banyak masyarakat takut jika daging sapi yang dijual di pasaran terkontaminasi virus PMK. Namun untuk harga tetap stabil yaitu sekitar 130 per kilogramnya, kemudian untuk stok masih relatif aman. Seperti yang parah kemarin, menturun. Berapa? Turun 130. Pasokan pun? Kalau pasokan tetap biasa, normal. Tapi kalau pembeli gimana mas? Kalau masalah untuk pembeli, berkurang. Nah, imbas dari PMK. Mulai itu? Mulai imbas dari PMK? Nah, dari sepi bulannya juga kan tidak ada orang hajatan. Jadi, sepi. Tidak ada orang hajatan yang tergulang-gulang? Selain akibat wabah PMK, sepinya pembeli juga karena di bulan ini tidak ada warga yang menggelar hajatan. Sehingga tidak banyak warga yang membeli untuk hajatan.